Ladies and gentlemen, this is your host Adi Pahlidah Zara And welcome back to Bubble Speak Up Wow, speak up! Oke, modern ini, dewasa ini, pemakaian hijab untuk muslimah itu semakin banget nge-trend di mana-mana Nah, salah satunya aja muslimah seperti itu tidak ada pembatasan untuk tetap berkarya dan berkaru Tentunya berprestasi dan tetap trendy Trend juga hijab di muslimah ini mulai dalam 15 tahun terakhir Dengan banyak yang muncul brand-brand fashion terbaru Seperti adanya Zoya, adanya Elzata, Dian Pelangi Yang makin membuat fashion-fashion hijab di Indonesia juga berkembang sangat besar Kalau misalkan kata Radenia Jengkartini, habis gelap terbitlah terang Yang memulai emasipasi wanita Indonesia untuk berdikari membangun negeri Di sini ada putri hijab yang membantu emasipasi wanita muslimah di Indonesia Please welcome Ayu Aprilia Kusuma Assalamualaikum, saya Ayu Aprilia Kusuma Runner-up dua putri hijab bangka gitu Jadi, yang sesosok di samping saya ini adalah Ayu Aprilia Kusuma Yang kerap disapa dengan Ayu Dia ini adalah runner-up to putri hijab bangka belitung 2020 Yang nantinya pada Desember nanti akan berlagak di kancah nasional ya Tepatnya di Bandung ya Yuk, kita sobat teman-teman babel mari dong bantu doa Biar lancar banget nanti ya di nasional Doanya ya guys Nah, dalam seksion kali ini Kita lebih pengen cheat chat sampai aja nih Bagi-bagi informasi tentang putri hijab itu gimana Tips-tips kecantikan alat Ayu itu sendiri Nah, buat teman-teman mau babel yang pengen nanya nih Tentang putri hijab ataupun tentang kecantikan Bisa langsung komen ya di Youtubenya mau babel Mulai aja mungkin ya Ya Pengen nanya, soalnya udah kebo banget tentang hijab itu gimana Nah, menurut Ayu itu sendiri Pandangan tentang hijab di Indonesia dan di bangka belitung itu seperti apa? Wanita Indonesia terkhususnya bangka belitung kan udah Apalagi milenialnya udah banyak yang menggunakan hijab ya, Kak? Iya, banyak banget Selain untuk menutup aurat juga ada faktor yang lain loh Apa aja tuh? Seperti trend di gaya jilbab zaman sekarang Jadi, rata-rata di Indonesia wanita muslimah Sudah memiliki 97% menggunakan hijab rata-ratanya Apalagi kayak hijab yang ada mode-mode dengan baju-baju Trend banget ya sekarang Nah, kalau untuk Ayu memandang hijab itu Itu kayak gimana sih? Hijab menurut saya merupakan sebuah identitas muslimah Yang dimana kita dipandang sebagai bermartabat Dan memiliki kepribadian islami Kayak lebih identitas muslimah itu ya dengan hijab itu ya Nah, kalau menurut Ayu Hijab sama kecantikan itu Dua hal yang bisa digabungin apa beda? Dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda Kenapa itu bisa dua hal berbeda? Karena berhijab merupakan sebuah kewajiban Dan kecantikan merupakan sebuah Itu relatif, kecantikan itu relatif Jadi, nggak perlu cantik untuk berhijab Nggak perlu cantik Nah, Ayu sendiri Kapan mulai kenal dengan yang namanya hijab? Dari TK sih udah pakai hijab Dari TK udah pakai hijab Berarti ini pakai hijabnya itu dari diri sendiri atau dari motivasi? Dari diri sendiri Oh, dari sendiri Jadi, dari TK udah pakai hijab Dan sekarang masih pakai hijab Alhamdulillah berlagak di putri hijab Ya, wow mantep banget tuh Nah, untuk berhijab sendiri ini ada dukungan dari keluarga kah? Atau dari memotivasi biar bisa pakai hijab itu dari mana? Ayah sih Ayah selalu bilang gini Katanya istiqomah terus untuk berhijab Karena hijab merupakan perintah langsung dari Allah Jadi, memang karena dari orang tua Yang merupakan keistimewaan hijab lah ya Apakah kita sebagai seorang wanita Pak hijab merupakan satu keistimewaan sendiri untuk diri kita Nah, pengalaman hijab yang paling berkesan Untuk Ayu dari dulu dari TK sampai sekarang itu apa aja? Pengalaman yang paling berkesan sih Ya, ini menggitir ajang ini Putri hijab ini Jadi, aku lebih meneguhkan pada prinsip saya Kalau saya mengaitkan Memanfaatkan hijab ini Sebagai hidayah Jadi, saya akan lebih memantapkan Menjalani kehidupan dengan mantap Jadi, lebih ke Apalagi pengalaman yang paling penting adalah Pas ikut putri hijab ini ya jadinya Nah, aku tuh sebenarnya Kayak kepo banget nih tentang adanya Putri hijab ini Karena kemarin tuh sempet ada lihat Lewat di muncul media sosial Tentang putri hijab Kayak ini tuh apa gitu kan? Nah, bisa gak sharing a little bit information Tentang putri hijab itu apa? Tujuan diselendarakannya itu untuk apa? Jadi, putri hijab ini Merupakan ajang kecantikan Gak kecantikan doang sih Kak Tapi disini juga terbentuk Dinilai dari attitude yang baik Dari ahlak gitu-gitu Jadi, putri hijab ini Untuk berhubung ke dunia entertain gitu Kak Berarti gak hanya sekedar kecantikan Tapi juga ada attitude dan agamanya juga ya Di putri hijab Kenapa bisa ikut ini? Kalau boleh tahu Ikut kontes ini Pertama, saya ingin mengeksplore diri Dan kedua Karena dulu saya orang yang pasif Kak Saya orang pasif Gak berani memulai hal yang baru Dan takut banget untuk mencoba gitu Jadi, saya berpikir Mengubah persepsi saya Saya berpikir gini Kalau saya gini-gini aja Saya bakal stuck di situ-situ aja Jadi, lebih ke mengeksplore diri Kedua, saya memang menyukai fashion Oh gitu Jadi, dari dulu saya ingin banget Pengen banget terjun ke dunia pageant Tapi belum menemukan pageant yang menggunakan hijab Yang menghususkan hijab Dan ketiga Saya ingin menginspirasi muslimah-muslimah lainnya Untuk memakisi komah dalam berhijab Oh gitu Berarti, dari diri sendiri Ayu Sudah ada ketertarikan sendiri ya Di dalam kecantikan dan tentang hijab ini ya Nah, yang Ayu dapetin Ini kan kita mau tanya nih sama teman-teman Biar teman-teman sobat Wong speak dealer sana bisa tahu nih Nah, Ayu itu Yang Ayu dapetin dari kontes Putri Hijab ini apa aja? Prestasi Prestasi Itu berupa kayak gimana? Secara tidak langsung Putri Hijab ini membuat saya Memberikan tanggung jawab kepada saya Untuk tetap menjadi seorang public figure Untuk tetap menginspirasi para muslimah Nah, biar teman-teman wow speaker yang lain tahu juga Misalkan banyak nih di luar sana Para wanita muslimah Teman-teman di Babel yang pengen ikutan juga Kayak Ayu untuk Putri Hijab di tahun depan mungkin ya Nah, pesan yang Ayu ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana Untuk muslimah yang pengen ikut kontes Putri Hijab itu apa? Jangan insecure Dulu aku insecure, Kak Dulu aku insecure Tapi aku selalu mengubahkan persepsi aku Aku nggak boleh gini Jadi aku berani melangkah Jangan takut untuk melangkah Jangan takut untuk bersungguh-sungguh dalam keranah yang lebih baik Apalagi sekarang banyak banget ya Kelihatan kayak muslimah itu nggak percaya diri Jadi insecure makanya mereka nggak bisa move ke step selanjutnya Karena insecure itu nggak kena ada abisnya, Kak Iya bener, bener banget Setuju Nah, perjuangan Ayu sampai bisa jadi Putri Hijab Runner Up itu Gimana sih perjuangannya? Mengorbankan, pertamanya Mengorbankan waktu Pasti Waktu kumpul sama teman-teman, keluarga gitu Dulu aku lebih rebahan Jadi nggak produktif Apalagi sekarang ya Pandemiknya, bener banget Jadi aku keluar dari zona itu Jadi pengen lebih aktif aja Terus pengen kayak berkontribusi gitu Memberikan sesuatu Nah, yang dilakuin Putri Hijab itu apa aja sih? Maksudnya gimana? Yang dilakuin sehari-hari gitu Oh, untuk saat ini sih lebih ke project Kemarin sudah melakukan project photoshoot yang pertama Dan on-air, on-air gini On-air Photoshootnya itu dari luar, pihak luar? Nggak, di pihak bubble ini juga Nah, yang nanti kan Ayu bakal masuk nih ke nasional Apa aja yang udah Ayu siapin untuk di tahap nasional? Karena kelemahan saya di public speaking Jadi saya belajar banyak Belajar membuka lebih banyak wawasan saya Dan lebih ini ngobrol depan kaca gitu Untuk melatih public speaking saya Nah, buat teman-teman Mumpung ada putrinya langsung dihadirkan di sini Kapan lagi? Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain Langsung aja ya di komen Jangan lupa Kita lanjutin aja nih Kan sekarang fenomena penggunaan hijab itu semakin masif dan booming di mana-mana Di kalangan milenial, apalagi yang kayak kita ya Milenial dan generasi Z Nah, menurut Ayu sendiri Sebenarnya apa sih yang memacu boomingnya penggunaan hijab di wanita muslimah? Sosial media sih, Kak Apalagi kan udah banyak ceramah-ceramah yang mengaitkan tentang menutup aurat Apalagi udah banyak artis-artis juga yang hijrahkan Mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk menggunakan dan memantapkan diri untuk menggunakan hijab Apalagi kan sekarang banyak banget yang namanya selebgram-selebgram yang selalu endorse di Instagram mereka Dan pengikut di selebgram di social media banyak juga Makanya mereka jadi tertarik gitu untuk menggunakan hijab Nah, disini aku pengen Ini serius nih buat Eh, serius Seru buat didiskusi ini Tentang insecure tadi Nah, stigma orang awam Kalau udah berhijab itu rasanya sulit untuk bisa mengembangkan diri Nah, kayak aku punya Sempet ada cerita sama temen dulu Kalau misalkan katanya, kalau kita udah menggunakan hijab Itu kayak susah lah nyari kerja Susah lah ini, susah lah berkarya, susah lah itu Nah, padahal ini kan yang namanya yang harus dipatahkan tadi kan Dari stigma masyarakat tentang berhijab susah ini itu Menurut Ayu sendiri, gimana dengan mengatasi stigma ini? Sebenernya hijab bukan merupakan sebuah halangan ya Sebuah halangan untuk berprestasi Untuk berkarya dan untuk melakukan aktivitas lainnya Tetapi ini bisa dibarengi dengan berpikir bahwasannya Kalau dengan berhijab, kita akan lebih baik Dan mendorong kita akan menjadi berpikir yang lebih positif Dan tetap menjadi diri sendiri Diri sendiri guys Kayak misalnya banyak banget sekarang muslimah yang insecure nih Dia tuh kayak, dia udah berhijab Tapi dia masih belum percaya diri Misalkan kayak Ayu tadi udah pake hijab Tapi gak berpercaya diri untuk ngelakuin ini itu Cara, boleh nih Ayu sekalian kasih tips nih sama temen-temen Wow, bubbles pick up Gimana caranya untuk mengatasi keinsekuran sebagai seorang wanita muslimah? Ubah aja pikirannya untuk menjadi Karena Gak begitu buruk juga kan kak Berhijab itu Berhijab itu juga Ubah aja Maksudnya gini Berhijab itu gak buruk Jadi kita percaya diri aja gitu Dipercayain diri aja gitu kak By the way, umur Ayu sendiri berapa ya tadi? Lupa banget nanya ini 18 tahun Ini namanya muda berkarya Jadi temen-temen selalu diikutin dong Yang udah muda-muda gini udah bisa berkarya Ngebanggain bangka berhitung Dan ngomong-ngomong masalah muda berkarya Tips, trik Ayu Ini untuk tetap berprestasi walaupun dengan berhijab Bagaimana? Istiqomah Dan menemukan passion yang ada dalam diri kita Jadi itu akan memudahkan kita Untuk tetap berprestasi Berhijab 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 Buat buruk itu kan maksudnya wajar Nah tapi gimana sih pandangan Ayu Kalau misalkan orang yang berhijab Tapi dia tetap berbuat yang kurang baik gitu misalnya Yang penting menutup aurat dulu Jadi kita menghijab diri dulu Baru menghijab hati Gak apa-apa begitu Karena Karena Lagi-lagi hijab ini merupakan kewajiban Dan perintah langsung dari Allah Jadi gak apa-apa Seiring berjalannya waktu Pasti akan mengikuti Pribadi kita akan menjadi lebih baik Setuju banget sih Soalnya kita mulai aja dari diri kita Kalau kata orang sebenarnya buruk Atau apa-apa ya Bode-bode Itu diri kita gitu loh ya Yang mau maju ya kita Gitu kan Setuju Nah Kalau misalnya nih Kayak sekarang Kayak banyak sih Fashion-fashion yang Menggunakan Hijab itu Dia pakai jilat-jilat Kayak misalkan rambutnya Kelihatan segala macem Ataupun yang sengaja dikeluari Itu menurut Ayu sendiri Gimana sebagai putri hijab Sebenarnya Memakai hijab Bukan mengikuti tren-tren ya kak Jadi harus Sesuai syariat Menggunakan hijab Sesuai syariat Tetap menutup aurat Sesuai yang ada di agama Islam Rambut itu Merupakan aurat Jadi Hijab itu gunanya Untuk menutup rambut Karena rambut Merupakan aurat Jadi berhijaplah dengan Sebaik-baik Gitu loh Tapi ngomongin bahasa Insikir Aku yang diduduk di sampai kamu Insikir banget loh Insikir? Makasih kak Kakak juga cantik Oke beneran serius Kita udah ngomong Tentang masalah Berprestasi Berhijab Nah teman-teman juga harus Teman-teman mau bubble disini Juga harus juga ikut berprestasi ya Soalnya Kapan lagi coba Kalau kita gak mulai dari sekarang Ya Mau nunggu kapan lagi Mau kita berhijab Enggak Mau juga gak berhijab Juga nunggu apa lagi ya Buat tetap berprestasi Untuk wanita muslima Udah insecure jadi bersyukur Yep Insecure jadi bersyukur Note Nah menurut Ayu Hijab itu merupakan kebutuhan Atau keinginan? Kebutuhan kak Karena kita butuh Hijab untuk menutup aurat Dan juga Hijab bukan semata-mata Mengikuti tren Harus diiringi Dengan pribadi Dan Etitude yang Santun gitu Karena Kita juga udah tau ya Kalau misalkan Dari yang islam Juga kita dianjurkan Dianjurkan Menggunakan hijab Karena kalau misalkan Kita juga udah nanti Yang lainnya Urusannya tuh ngikut ya Let it slow aja Dengan seiring waktu Dia akan ngikuti Ya itu Kurangi Insecure Perbanyak bersyukur Poin Nah Sekarang kan Perkembangan fashion Di Indonesia itu kan Pesat banget nih Melancangnya Banyak banget Merek-merek hijab itu Yang mulai bermunculan Kayak ada brandnya Zoya Da'il Zata Terus ada dari Dian Pelangi juga Yang lucu-lucu banget gak sih Buat kita pake Untuk hijabers hijabers Nah Gimana sih caranya Memilih hijab yang fashionable Kalau pakaian sih Menurut saya Tentang sebuah kenyamanan Jadi kalau kita nyaman Ya it's okay Pakai-pakai aja Gak apa-apa gitu Berarti sesuai Kitanya tangannya kayak gimana Nyamannya gak perlu Selain merek gitu ya Ya Selagi gak keluar dari Ranahnya Selagi gak keluar Dari Ininya Muslimahnya gitu loh Itu guys Jadi kita gak perlu Yang bermerek banget loh Yang penting kita nyaman aja Dengan apa yang kita pake Tapi kalau mendukung brand lokal Juga gak apa-apa Setelah kita nyaman Apalagi sekarang banyak banget Yang muncul-muncul brand-brand lokal baru Iya bener banget Berarti Tadi Cara untuk menentukan fashionable itu Dari tergantung diri kita Yang mau Sesuai kenyamanan aja Sesuai dengan kenyamanan kita kayak gimana Nah Penting gak sih Untuk milih-milih brand ternama itu? Kalau untuk mendukung brand lokal Gak apa-apa sih It's okay Apalagi kalau hijab sekarang Banyaknya brand lokal Dan bagus-bagus juga Yang pun lucu-lucu banget Kalau misalkan Lihat peragaan Jakarta Fashion Week Terus ada Dian Pelangi Yang muncul Itu kan Bagus-bagus Coba ada lagi bangka ya kak Iya bener Nanti sun Bangka Fashion Week Gitu lah Amin Bumpuk ada bangka Fashion Week Boleh tuh dicoba Gitu yang bagus Nah Sekarang Perkembangan zaman tuh Pesat banget Apalagi untuk masalah fashion-fashion Dan yang pasti kita tuh Harusnya up to date dong Dengan perkembangan fashion ini sendiri Gimana sih caranya Biar kita tuh gak ketinggalan zaman banget Dengan model-model hijab Dan baju Mulai bajunya Hijabnya gitu Sekarang kan kita Jamannya sosial media ya Pastilah main Para-para millennial Main Instagram Dan disitu juga banyak referensinya Untuk mix and match Baju-bajunya gitu loh Ya soalnya kan Kayak hijab dulu Modelnya cuman Gitu-gitu aja Pelintir sih Nah disana Tapi itu Banyak banget dikagumin oleh Muslimah zaman sekarang Banyak dipake Selagi tidak keluar dari Bener Kodratnya muslimah gitu loh Sebagai masih menutup aurat Gitu ya Apalagi nanti juga Di nasional Bakal pake baju yang lucu-lucu juga kan Bakal peragaan juga kan Aduh Aku pengen liat banget sih Harus liat kamu nanti Di nasional Jangan lupa dukung ya kak Doa juga Pasti temen-temen Jangan lupa dukung temen-temen kita nih Yang bakal belajar di kanser nasional Nah Bagi anak muda miliar yang sekarang Yang berhijab Caranya membeli hijab yang fashionable Itu gimana? Sesuaiin dengan bajunya Kalau aku Jadi kalau Kalau bajunya hitam sih Ikutin anak Jangan melenceng Gitu It's okay Kayak misalkan Kita pake baju hitam Terus bawahnya putih gitu Itu ya hijabnya jangan melenceng dari itu Kalau gamisnya hitam Jilbabnya creamy Juga boleh Creamy Terus Memandu padakan hijab kan Udah kayak tadi ya Mempadankan baju Gimana caranya Terus Cara tips-tips Pake baju tuh Yang nyaman Untuk diajak nongki-nongki Kayak sekarang gini tuh gimana Kan kita tau nih Sekarang Generasi kita suka Yang namanya nongkrong Nah caranya Biar hijab kita tuh Pas match Sama tongkrongan kita Atau gimana Lagi-lagi tentang kenyamanan ya Guys Tentang kenyamanan Jadi gak Asal jangan keluar dari Kodratnya muslimah tadi Tetap menutupi awrat Tapi gak 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 ketinggalan zaman Tetap ikuti trendy gitu Apalagi banyak juga yang sekarang Mix and match Hijab Biar Fits di instagramnya Bagus juga Itu banget Nah Hijab itu sebenernya Menurut Ayu Itu adalah melupakan lifestyle Apa sebuah kewajiban sih Lifestyle Sebuah lifestyle Soalnya banyak banget nih sekarang Gak artis-artis aja Kayak masyarakat kita biasa Juga banyak kan yang Kalau udah pake jilbab Terus abis itu dilepas Jadi Intinya kayak Ngemainin jilbab gitu loh Loh Bentar Tapi ingin apa ya kak? Tentang hijab Kan hijab kan sebuah gaya hidup nih ya Oh Kalau hijab mah Kewajiban kak Wajiban Jadi bukan sekedar hanya Lifestyle Jadi berhijab itu sebuah kewajiban Pendapat Ayu Tentang hal yang tadi gimana Yang sering kayak lepas Pasang jilbab Soalnya itu bener-bener marak banget kan Di masyarakat sekarang yang Melakukan hal yang kayak gitu Yang secara gak langsung Itu membuat Mata kita sebagai mata muslimah Itu kayak Kurang baik gitu Dipandang sama Agar sih ya kak Makanya jangan Menggunakan hijab Mengikuti trendy Karena itu bakal bahaya banget Kalau trendinya begini Dia gak nyaman Dia bakal lepas hijab juga dong Gitu Jadi jangan mengikuti trendy Kalau misalkan kita ngomong hijab nih Hijab Nah ada kan misalkan Orang-orang yang berhijab Tapi mungkin maaf Misalkan etikanya kayak kurang Itu Itu balik lagi ke yang pertama tadi ya Seharusnya Kayak ya Let it flow Let it flow aja Dan untuk tantangan Untuk Ayu ini sendiri Sebagai putri hijab Pengen ngebawa perubahan apa sih Misalnya buat Hijab-hijab wanita muslimah Yang ada di bubble Nah Kembali lagi ke goal awal saya Jadi saya ingin menginspirasi Untuk tetap istikomah Istikomah seistikomahnya dalam hijab Jadi jangan Lepas-pasang hijab lagi Jangan begitu lagi Karena itu Sangat-sangat tidak diperbolehkan Karena bentuk awal itu Merupakan perintah langsung dari Allah Nah berarti nanti Ayu lebih pengen mengedukasi ya Mengedukasi teman-teman yang ada di bubble Lebih mengedukasikan Iya Kak Terus Kalau misalkan nanti Udah di nasional Terus udah banyak lagi kebangka Apa yang pengen Ayu lakuin Sebagai seorang putri hijab Menjadi influencer Menginpirasi Soalnya influencer itu bener-bener Berdampak banyak ya Orang yang lebih banyak Mengikuti influencer itu Banyak pengikut di bangka kan Iya Tapi di luar juga bisa mengikuti Iya Apalagi di sosial media Yang bisa dilihat banyak orang Dan apalagi ini kan maksudnya Berbuat kebaikan gitu kan Mengajak teman-teman semua ke area baik Dan lebih mengedukasi gitu Hijab itu harusnya Kita sebagai seorang muslimah Wanita itu harusnya kayak gimana gitu kan Nah kita kan ini udah Bincang-bincang juga kan Tentang gimana caranya Kita harus berprestasi Tapi berhijab Nah mungkin dari teman-teman Wow speak up Kalau misalkan ada yang ditanyakan Kita langsung aja nih Biar kita bisa langsung ditanyakan Ke Ayu Mumpung orangnya ada disini Mumpung dihadirkan langsung Kapan lagi kita bisa nanya-nanya Mungkin dari Ayu Ayu sendiri nih Tips-tips Ayu dalam berhijab itu kayak gimana? Sambil kita nunggu Pertanyaan dari teman-teman Maksudnya tips gimana ya? Tips dalam berhijab Kayak ngudain hijab itu Ngelih bahannya misalkan yang nyaman Oh iya yang nyaman Lagi-lagi tentang kenyamanan Kak Karena aku berpakaian Mengaitkan tentang kenyamanan Cuma aku memakai ini Tapi aku tidak nyaman Aku berkuris sih Aku gak bisa gitu Jadi tentang kenyamanan Kalau menurut kacamata Ayu Problematika hijab sekarang ini Yang masih banyak banget Terjadi di masyarakat kita itu apa aja? Yang kayak mengganggu Ini ada masalah tentang hijab Terus mengganggu Ayu Itu apa aja? Banyak pencitraan dengan hijabnya Jadi menggunakan hijab banyak nih kan Di sosial medianya Mengupload Gini-gini Tapi seaslinya dia gak begitu Banyak pencitraan Pencitraan ya Teman-teman jangan pencitraan loh Nanti langsung ditegur nih Sama putri hijabnya ya Oke Disini kita punya pertanyaan nih Dari teman-teman Wow bubble speak up Tentang ada prediksi gak Trend hijab tahun depan kayak apa? Mungkin Lebih ke syari gitu ya Lebih syari? Karena banyak banget orang yang berhijab Tapi belum syari Karena banyak banget Bener kata kakak Banyak banget yang berhijab Tapi belum syari Saya masih bawa proses dalam belajar Ini nyindir nih Enggak Kayak itu balik lagi tau Tentang banyaknya orang yang berhijab Tapi mereka belum syari Masuk lagi ke pencitraan Apalagi kan sekarang udah Namanya kita generasi milenial ya Kayaknya pencitraannya tuh kayak Mesti banget adanya Di media sosial Udah jadi personal branding ya Udah personal branding Yang penting gue terlihat bagus tuh Di depan orang ya Bodoh amat gitu kan Padahal itu harusnya harus ditepis ya Harus dipatahkan dalam Prediksi masyarakat tentang Pencitraan ini sendiri kan harusnya Kalau teman-teman Mungkin ada teman-teman ayu Yang pencitraan tentang berhijab Atau gimana? Alhamdulillah sih enggak ya kak Alhamdulillah teman-teman ya masih Oke bagaimana cara sebaiknya seorang muslimah Itu harus berekspresi di masyarakat luas Berperilaku di dunia maupun di dunia maya tadi Ataupun di langsung di stage-nya di lapangannya Itu gimana? Berpikir positif Jadi kita akan melakukan ini Tapi walaupun kita enggak bisa Tapi kita harus berusaha gitu Jadi itu berpikir positif Dan nambah itu tadi Kita sebagai muslimah Kalau misalkan di media sosial Dan di on-stack ya Enggak usah banyak-banyak pencitraan Harus menjadi diri sendiri gitu kan Karena cantik juga merupakan Karena dimulai dari Ketika Anda menjadi diri Anda sendiri Setuju banget Dimulai dengan diri Anda sendiri Karena sebenarnya kita cantik itu Ya dari diri kita sendiri Enggak penting sih yang namanya Mau pakai make up segimana tebel Pakai baju yang semodis apa Yang penting ya itu tuh Itu menarik juga tuh Kayak praktikma masyarakat Indonesia Sekarang kan cantik adalah tinggi Putih Padahal seharusnya kita Beraneka ragam itu Apalagi berhijab itu Menjadi diri sendiri Nah bagaimana sih seharusnya Kita berhijab Tapi tetap bisa mendorong kita Untuk berbuat yang lebih baik Untuk tetap beristikomah Dan kita selalu mendebarkan Aura positif Positive vibe itu penting loh kak Jadi kita harus mendebarkan aura positif Baik itu di sosial media Kehidupan langsung Dan sosial Kehidupan sosial bermasyarakat Kayak Ayu ya Sekarang kan lagi mendebar vibes Vibes positif Yang bakal diikutin oleh muslimah Di bangka belitung Yang bakal nerusin Ayu nih Di Putri Hijab 2021 ya Nah bagaimana Nah apa saja sih yang harus dibangkakan Sebagai seorang wanita muslimah yang berhijab Yang harus dibanggakan Kita banggakan sebagai seorang muslimah yang berhijab Apa yang dibanggakan? Mungkin karena Kita sudah mengikuti syariat Islam Jadi kita harus bangga dengan berhijab Karena sudah mengikuti syariat Islam Gitu loh Berarti kita harus bangga Karena kita berhijab Jadi kitanya mengikuti syariat Islam Kita harus bangga Karena dalam Islam juga mengajarkan Bahwa kita berhijab itu Merupakan salah satu poin plus ya Untuk seorang wanita Karena kita bakal dilindungi Bener banget Nah nanti Desember ini Desember ini kan Nah persiapan buat menuju Ke nasional nanti apa aja? Persiapan Ayu Untuk menuju bakat Iya menuju bakat Aku lagi latihan hari Nari apa tuh? Dia nyarinya mengangkat tema Kultur budaya bangka Budaya budaya bangka Jadi misalnya Ada Kisah yang Lagi metik apa Metik sahat Jadi gak melenceng Dari kultur budaya bangka Gak berdincak Kan lagi nge-trend ya Berdincak Kan solo kak Oh solo Dia berarti gak gabung Sama teman-teman yang lain ya Selain dari unjuk bakat Apa aja nih? Wawasan Belajar lebih Banyak lagi mengenal Tentang hijab Dan Karena disini Bukan tentang Kecantikan doang Disini Dinilai dari Nilai plusnya Itu adalah Attitude yang baik Kalau boleh tau Spoiler dikit dong Nah tariannya tuh kayak gimana Udah Udah belum belajar Pasti Outer Minggu depan Itu latihannya dari Ayu sendiri Atau dari mana? Dari salah satu sanggar yang ada di bakat Berarti nanti dia Berarti nanti bawa kostum segala macemnya Ke nasional ya Sukses ya Amin Nah Nanti Ketika Ayu ini sudah Menjadi seorang putri hijab Yang bakal Ayu Strategi yang bakal Ayu lakukan Ke publik itu kayak gimana Selain dari Nge-influence banyak orang Dulu sih ada Planning untuk Bagi-bagi hijab gratis Itu loh Ada Proker yang Ketika balik ke bangka Mengajak Sepuluh besar yang ada di bangka belitung Untuk melakukan proyek ini Interesting banget tuh Iya Membagikan hijab-hijab Dan membuka gerakan Menutup aurat Gitu Kayak Penggunaannya tuh nanti Programnya kayak di Bangka belitung ini Wow itu harus direalisasikan loh Karena bagus banget bisa Semoga banget Amin Karena kan bisa ngajak-ngajak Teman-teman yang belum berhijab Iya Untuk bisa dapat berhijab Nah gerakan Menutup auratnya itu Kayak gimana nih? Ya Kita melakukan Sebuah acara Disitu Ada ustazah Misalnya ustazah Memberi arahan Memberi pencerahan Kepada Yang datang Disitu Teman-teman jangan lupa Nanti bakal ada Acara nih dari putri hijab Abel 10 final Insya Allah Baik ya guys Amin Kalau menang ya kak Amin Harus optimis Gak boleh insecure Nah tips untuk tetap cantik Luar dalem apa nih? Jadi dia sendiri Aku sering banget Kalau nanya sama teman-teman Tips cantik apa sih? Tips buat tetap glowing apa sih? Udah pake yang wudu aja Eh gue juga wudu Gue juga kolat gitu Tapi tetap aja gini-gini aja Kalau menurut Ayu Sebagai putri hijab Tips buat tetap cantik Glowing Untuk glowing Glowing banget loh Kalau glowing tetap pake skin care kak Jadi gak cuman air wudu yang kata Iya Semaranya juga solat gitu kan Tapi untuk terlihat cantik luar dalem Harus Gak boleh banyak pencitraan Harus jadi diri sendiri Dan karena Kecantikan itu dimulai dari Ketika kita menjadi diri kita sendiri Dimulai dari Diri kita sendiri Nah Kayak misalkan Sekarang ini Tips kecantikan tuh kan banyak banget Yang dikasih tau oleh masyarakat luar Kalau tips kecantikan kayak gini Menurut Ayu sendiri Berarti tadi ya Tips kecantikan itu Gak boleh insecure Harus percaya diri Dan air wudu aja itu Emang bisa sih bikin glowingnya Tapi tetap butuh skin care-nya juga Aku kan wajib untuk shola gitu Makanya Sempet kayak risih banget gitu Kalau misalkan nanya sama temen-temen yang glowing Skin care lo apa sih Air wudu Air wudu Gue emang sholat aja ya kayaknya Apa yang enggak sholat Tapi dari dulu memang udah Istiqomah berhijabnya Memang udah dari dulu gitu Iya Jadi enggak Dari enggak lepas gitu Enggak lepas pasang Bahkan enggak ada pikiran untuk lepas pasang Kak Alhamdulillah Alhamdulillah banget Tutup dipertahankan loh Karena background keluarga juga Ngedepankan agama gitu Jadi memang dari dulu Udah dicetokin ya Namanya ilmu agama itu penting ya Kita balik lagi nih Ngomong masalah putri hijab Karena aku masih belum kuas nih Pengen namanya putri hijab Pengen ngulik-ngulik lebih dalam Kalau tahap-tahap Tahap-tahap buat bisa jadi putri hijab itu apa aja? Lainnya Ada tes tertulis Wawancara Dan unjuk bakat Tunjuk bakat sebenarnya Cuma nilai plus aja sih Waktu audisi Enggak apa-apa Kalau enggak ditunjukin juga enggak apa-apa Jadi itu Buat nilai plus aja Jadi dua kali mewawancara Dua kali tes tertulis Nah itu Dan ada lagi Dan ada dua tipe Pertama dari tes tertulis Dan mewawancarakan Dan yang kedua Ada floating light Oh di Instagram? Iya Jadi kemarin kebetulan Aku pemenang floating lightnya Kak Berapa tuh? Berapa ribu? Seribu empat ratusan Banyak dong Gimana tuh Branding diri kamu ke masyarakat Biar nge-voting kamu tuh? Aku minta bantu sama temen-temen juga kan Terus kalau misalkan selama pandemi ini kan Pemilihan putri hijab itu lebih ke Online ya wawancaranya Kalau misalkan Dia open gitu Lagi pandemi Pemilihannya itu kayak apa? Kalau tahun-tahun kemarin Setahu saya di tahun kemarin itu Mengadakannya di gedung Kimia Pharma Satu hari itu buat Bener-bener audisi Melakukan tes Tetep Pewawancara tetep Tes tertulis juga tetep Ada unjuk bakat Dan juga beauty class Jadi Satu hari itu bener-bener Dan ada juga photoshoot disitu Bener-bener memfokuskan untuk audisi Aku juga sempat lihat Instagram kamu Disana banyak Ada juga ya photoshoot-photoshoot Pakai baju-baju yang Dan itu salah satu project Yang sudah kita lakukan bersama 10 besar Di Bangka Belitung Jadi nanti nih Kalian kepilih Ada 10 besar Terus ada 3 besar Nah di 10 besar nanti Kalian bikin project Nah projectnya itu apa aja Kalau boleh tahu? Untuk sejauh ini belum dipikirkan sih Karena masih Masih memfokuskan untuk ke nasionalnya Berarti nanti dari 10 besar ini Ada bikin project Terus nanti 3 besarnya juga Berlaga Terus balik ke Bangka Bikin project lagi ya Nah Ayu Ayo dong Kasih Teman-teman pengen nge-branding Ayu nih Biar teman-teman bisa nge-voting Ngedukung Ayu Tolong kasih Karena setekat saya tuh Untuk membawa nama harum Ke umpatan saya Ke umpatan Bangka Tengah Di level provinsi Kepulangan Bangka Belitung Bahkan ke tingkat kancah nasional Jadi jangan lupa dukung ya guys Amin Acaranya Desember nanti Di Bandung Nanti acaranya itu Bakal ada live-nya apa gimana? Iya live di Trans 7 Oh di Trans 7? Iya Jadi nanti ada Kayaknya melakukan voting like lagi Melakukan di subscriber Youtube Oh berarti nanti Live di Trans 7 Terus votingnya Kalau misalkan di Bangka Belitung itu Lewat like di laman social medianya Instagram Putri Hijab Kalau misalkan di nasional Nanti like-nya di Youtube Iya di Youtube Teman-teman Jangan lupa didukung loh Kapan lagi coba kita gak dukung Teman-teman kita kayak gini Harus dukung muda berkarya Oke mungkin Ayu ada lagi closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Selain dukungan Untuk yang berhijab ya Kak Untuk tetap istiqomah Mendebarkan aura positif Dan selalu Berpikir positif Jangan lupa mendebarkan Selalu mendebarkan aura positif Positif Jangan banyak insecure Tapi harus banyak Bersyukur Teman-teman wow speak up Itu tadi bincang-bincang kita nih Barang Putri Hijab Bubble Ayu Semoga bisa memberikan inspirasi Bagi teman-teman yang belum berhijab Dan bagi teman-teman yang sudah berhijab Semoga lebih istiqomah Dan semoga bisa lagi berprestasi Mudah berkarya Beberapa kaum muslimah masih berada di penjara kuasa dominan Budaya patriasi membuat muslimah termarginalisasi secara sosial dan sangat rentan Tetapi dengan adanya modernisasi Generasi menial para muslimah berjuang menegakkan otonomi perempuan muslimah Membantu apa yang harus dibantu? Menegakkan hak yang harus ditegakkan menindungi semisal masa dari muslim Bersama saya Andiwa di World's Bubble Speak Up Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam